Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo semuanya, perkenalkan saya Kinara Khalifa Basden, Absen 17 Dan saya Muhammad Alvin Mahardika, Absen 22 Kami dari kelas 11 MIPA 4, kelompok 10 Pada video kali ini, kami akan menjelaskan mengenai perundingan minggir jati Materi-materi yang akan kami jelaskan yaitu pengertian, letak latar belakang, bagaimana jalannya peristiwa, tokoh dari tiga negara, isi dari perjanjian, dan juga dampak dari perjanjian minggir jati Yang pertama yaitu pengertian dari perundingan minggir jati Perundingan minggir jati atau perundingan kuningan adalah suatu perundingan antara Indonesia dan Belanda di minggir jati kuningan, Coba Barat Yang menghasilkan kesetujuan mengenai status kemerdekaan Indonesia Letak Letak dari perundingan minggir jati sendiri terletak pada gedung perundingan minggir jati Nah, gedung perundingan minggir jati itu berada pada desa minggir jati, Kecamatan Silimus, Kabupaten Kelingan Nah, itu adalah letak dari perundingan minggir jati Sekarang latar belakang Latar belakang dari perundingan minggir jati Diawali sejak Jepang menetapkan status quo di Indonesia Status quo itu menyebabkan konflik antara Indonesia dan Belanda Ditandai dengan adanya peristiwa 10 November 1945 Nah, terus pada tanggal 7 Oktober 1946 Indonesia mengadakan perundingan di kantor konsulat jenderal Inggris yang berada di Jakarta Nah, perundingan yang diadakan di kantor konsulat jenderal Inggris itu Menghasilkan kesepakatan gencatan senjata pada tanggal 14 Oktober 1946 Dan dilanjutkan dengan adanya perundingan minggir jati Yang dilaksanakan pada tanggal 11 November 1946 Selanjutnya yaitu jalannya peristiwa Jalannya peristiwa perundingan minggir jati ini dimulai pada 11 November 1946 Untuk membahas mengenai konflik antara Indonesia dan Belanda Perundingan ini menghadirkan penengah antara Indonesia dan Belanda Yakni Inggris Hasil perundingan ini ditandatangani di Istana Merdeka Jakarta Pada 15 November 1946 Dan ditandatangani secara sah oleh kedua negara pada 25 Maret 1947 Dan ditandatangani secara sah oleh kedua Nareku Tokoh Nah, tokoh dari perundingan lingkungan kita ini sendiri terbagi menjadi tiga pihak Yang pertama pihak Indonesia Pihak Indonesia diwakilkan oleh Sutan Syahrir sebagai ketuanya Yang ditemani oleh Akagani, Susanto Tirto Projo, dan Muhammad Roem Nah, yang kedua itu pihak Belanda Pihak Belanda diwakilkan oleh Wim Shermerhorn sebagai ketuanya Yang ditemani oleh Max Van Paul, Haji Van Mook, serta F. De Bur Nah, yang ketiga itu ada pihak Inggris sebagai mediator atau penanggung jawabnya Diwakilkan oleh Lord Killern Isi dari perjanjian Linggar Jati 1. Belanda mengakui secara de facto atas wilayah Jawa, Sumatera, dan Madura Belanda harus meninggalkan Indonesia sebelum tanggal 1 Januari 1949 2. Indonesia dan Belanda setuju membentuk negara serikat dengan nama RIS Negara Indonesia Serikat terdiri dari RI, Kalimantan, dan Timur Usar Meluntukan RIS ini dilangsungkan sebelum 1 Januari 1949 3. Republik Indonesia Serikat dan Belanda membentuk Uni Indonesia Belanda Dengan pesertanya RIS, Netherlands, Suriname, Kurakau, dan Ratu Belanda sebagai ketuanya Dampak Nah, perundingan Linggar Jati ini mempunyai dampak positif serta dampak negatif Dampak positif yang ada pada perundingan Linggar Jati ini adalah Satu, citra Indonesia semakin baik di dunia karena adanya pengakuan Belanda terhadap kemerdekaan Indonesia Yang kedua, Belanda mengakui negara Republik Indonesia atas kuasa Pulau Jawa, Madura, dan Sumatera secara de facto Nah, yang ketiga, telah selesainya konflik antara Indonesia dengan Belanda Dampak negatif Satu, Indonesia hanya memiliki wilayah kekuasaan yang kecil Selain itu, Indonesia harus mengikuti persemakmuran Indo-Belanda Dua, memberikan waktu Belanda untuk mempersiapkan melanjutkan agresi militer Tiga, perjanjian ini ditentang oleh sejumlah masyarakat seperti Partai Masyumi, PNI, Partai Rakyat Indonesia, dan Partai Rakyat Sosialis Empat, dalam perundingan tersebut Setan Syahrir telah dianggap memberikan dukungan pada Belanda Sehingga membuat anggota dari Partai Sosialis dan KNIP Mengambil langkah penarikan dukungan pada 26 Juni 1947 Sekian dari kami, Muhammad Alvin Mardika dan Kinara Khalifa Basdin Video tentang perundingan linggar jati Mohon maaf apabila ada salah kata Wabilahi Taufiq wal Hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!